Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perangkat nama saya Muhammad Dibisapik Ramadan saya mahasiswa stiket Sukabumi kelas 4C kelompok 3 uprak perawatan luka disini saya akan melakukan prosedur perawatan luka pada pasien untuk pengertiannya itu perawatan luka ialah tindakan perawatan 3M mencuci membuang jaringan mati serta membaut luka yang dilakukan berdasarkan hasil pengajian luka yang disesuaikan dengan kondisi luka saat ini lalu untuk tujuannya itu mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan pasien meminimalkan penggantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep mengurangi resiko komplikasi untuk alatnya itu set ganti balutan gunting jaringan pinset, bengkok, gunting dan perban, sarung tangan cairan pencuci, topikal terapi sesuai dengan kondisi luka perkat atau eksin elastis perban, underpin handbag, salak dan penggaris selalu itu bapak kenalkan nama saya perawat Trippi saya bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang bapak disini sih saya akan melakukan perawatan luka pada kaki bapak nah bapak sebelumnya boleh tahu dengan bapak siapa? bapak dek baik dengan bapak dek nah bapak dek saya ingin bertanya sudah berapa lama bapak? lukanya belum dicuci? sudah dua hari oh baik sudah dua hari ya pak nah kedatangan saya disini akan melakukan pencucian luka pada kaki bapak lalu selanjutnya akan melakukan penggantian perban pada kaki bapak supaya tidak terjadi infeksi pada luka bapak nah untuk waktunya sekitar 10-15 menit apakah bapak bersedia? bersedia baik pak jika bapak bersedia saya ingin menampilkan alatnya terlebih dahulu menampilkan alat jaga privasi klien lalu cuci tangan pakai sarung tangan saya mulai ya pak setelah itu pasang underpad pak saya izin angkat dulu ya pak kakinya setelah itu buka bangutan luka buang lalu setelah dibuka lakukan pencucian luka dengan NACL setelah itu baik setelah dibuka palutan lalu cuci luka menggunakan cairan NACL nah setelah itu ambil kasa menggunakan pinset lalu taburkan sabun setelah itu bersihkan luka luka selanjutnya bersihkan luka sebanyak 3 kali menggunakan sabun nah setelah itu nah setelah itu siram kembali luka menggunakan cairan NACL setelah itu buka hand spoon buka hand spoon cuci tangan lalu gunakan sarung tangan kembali kembali selamat menikmati 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 buka sarung tangan setelah itu cuci tangan selanjutnya yaitu pakai sarung tangan 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 lalu oleskan salep dan disebarkan menggunakan pinset saya akan menyebarkan salepnya sakit tidak pak? tidak tahan ya pak supaya lukanya cepat sembuh lalu setelah itu balut menggunakan kalsium alginat supaya mempercepat penyembuhan luka setelah itu terbahan menggunakan terbahan elastis atau hand next baik pak baik pak saya izin mengangkat ininya pak kakinya saya akan merapikan alatnya terlebih dahulu nah pak pengkajian peralatan luka telah selesai sebelumnya saya izin merapikan alat terlebih dahulu rapikan alat buka sarung tangan cuci tangan nah pak pengkajian perawatan luka dan pengajian perban telah selesai bagaimana pak rasanya setelah dilakukan penggantian perban ada sedikit sakit terus sudah nyaman yang baik ya pak supaya nanti lukanya cepat sembuh ya pak sebenarnya pak ada yang perlu ditanyakan lebih dahulu tidak ada baik pak jika tidak ada yang perlu ditanyakan nanti saya akan kembali lagi sekitar 2 jam ke depan untuk lakukan pemeriksaan tanda tangan aktital nah baik pak jika tidak ada yang perlu ditanyakan saya izin pambil terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 telah dilakukan penggantian luka eh penggantian perban pada tuande dengan respon klien klien mengatakan sedikit nyeri dan sudah mulai nyaman nama perawat ditanda tangani selamat menikmati